Indonesia Barat, hanya di AI News. Menjelang akhir masa kampanye, para calon gubernur saling beradu program untuk meraih simpati para pendukungnya. Pemirsa para calon gubernur Jawa Timur menyasar para buruh dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meraih dukungan. Program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi andalan para calon pemimpin provinsi di bagian timur Jawa ini. Mendekati masa akhir kampanye Pilkada Serentak 2018, masing-masing pasangan calon kepala daerah Jawa Timur semakin gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Salah satu yang menjadi target adalah kaum marginal buruh dan pelaku usaha kecil dan menengah. Calon gubernur Jawa Timur nomor lurut satu, Hoviva Indar Parawangsa menemui buruh yang tergabung dalam forum Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur. Organisasi buruh yang memiliki anggota lebih kurang 74 ribu orang ini mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Hoviva Emil pada Pilkada Jatim yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Ini bagian dari penguatan ikhtiar kami bersama-sama masyarakat Jawa Timur untuk membawa Jawa Timur lebih berkemajuan, berkeunggulan, dan makin meneteskan kesejahteraan yang lebih merah. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saiful Yusuf, mengunjungi industri rumahan kerupuk terasi di Dusun Ketawang, Kecamatan Delopo, Madiun. Calon gubernur petahana ini banyak menerima keluhan warga mengenai harga bahan dasar yang semakin mahal dan keterbatasan modal yang membuat hasil produksi mereka tidak maksimal. Kita bantu tadi memperoleh bahan baku, yang berikutnya pembiayaannya juga. Supaya kalau memang perlu pembiayaan, bisa melalui proses perempangkan dengan bunga yang sangat buruk. Dua pesanan calon kepala daerah akan berlaga dalam pilkada Jawa Timur yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 ini. Program yang disosialisasikan oleh masing-masing kandidat pada masa kampanye akan menjadi acuan bagi warga jatim dalam memilih kepala daerahnya untuk lima tahun ke depan.